Panas, kamar mandinya jauh, ada naturalisasi itu istilah yang tidak cocok, Pak Menteri salahin. Tapi soal dokter asing ini akibat kegagalan kita di dalam menyediakan dokter ahli. Ternyata dokter spesialis kita ini kekurangan sekitar 27 ribu. Mana yang mau kita piirkan? Ini rakyat mau kita biarkan atau kita dantangkan dokter ahli dari negara lain? Kalau ini tidak segera kita selesaikan, saya dalam waktu 10 tahun tidak yakin itu rakyat NTT, Papua, Maluku, dia bisa menikmati lain sehat. Untuk masuk ke Indonesia itu ada 4 tahapan yang harus mereka lakukan. Setelah itu dia harus balik ke negaranya. Jadi praktis paling lama hanya 4 tahun. Kan ini bukan naturalisasi. Sudut Dengar Parlemen Halo, apa kabar pendengar Radio Republik Indonesia? Apa kabar pendengar Radio Parlemen dan TV Parlemen? Lagi nonton Sudut Dengar Parlemen nih pasti. Sama siapa? Nadia Kanaya dong tentunya. Nadia mau ngebahas apa lagi sih kalau udah datang lagi? Yang ini lagi rame. Biasanya naturalisasi di sepak bola kan? Di olahraga kan? Ini di dunia kedokteran. Wow, gimana itu naturalisasi di dunia kedokteran? Apanya sih yang... Berarti nanti banyak dong dokter-dokter asing datang ke Indonesia. Gimana prosesnya? Gimana seleksinya? Gimana regulasinya? Wah kita bahas tentunya. Komplit semuanya soal dunia kesehatan kita bahas kali ini. Kita sudah kedatangan anggota Komisi 9 DPR RI dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dari Dapil Jateng Tiga. Bapak Edi Wuryanto, selamat siang Bapak. Selamat siang Nadia. Apa kabar Bapak? Maaf ya, selalu. Masih menyempatkan waktu di tengah rapat yang begitu padat. Kalau Nadia undang, datang. Oh, senang sekali kedatangan Bapak menjawab semua gundah-gulana dan keraguan masyarakat soal naturalisasi. Naturalisasi. Tapi saya nggak mau membahas itu dulu. Saya mau menyentil dulu yang rangi-langi. Ini layanan BPJS lama sekali mengkritisi. Itu sebenarnya bagus sih. Kritik itu kan bisa membangun ya kan Pak? Iya, iya, iya. BPJS lama banget Andrianya. Sampai jam berapa ya? Sore baru dilayani dari pagi. Gimana nih, padahal katanya mau dijadikan pelayanan standar? Ya, sebetulnya itu layanannya tidak BPJS, tapi layanannya rumah sakitnya. Karena yang berikan layanan kan rumah sakitnya. Jadi, Mbak Nadia, kita ini kan sedang menuju apa yang disebut dengan universal health coverage. Setiap penduduk ketika sakit, jangan mikir biaya. Berarti nanti benar-benar zero? Zero. Itu undang-undang begitu. Dan itu kewajiban negara. Dan itu hak rakyat. Yang harus dipenuhi oleh negara. Maka setiap warga negara Indonesia wajib menjadi peserta BPJS. Tapi sekarang BPJS-nya kan masih berbayar. Ini dalam rangka menuju ke zero itu maksudnya? Nah, sekarang ini sudah di atas 92 persen penduduk Indonesia itu peserta BPJS. Artinya tinggal 8 persen lah. Nah, karena semuanya sudah dijamin pembiayaan kesehatannya oleh BPJS. Sekarang ini yang jadi persoalan utama layanan kesehatannya. Dulu kalau orang tidak sakit parah, berat, itu nggak datang ke rumah sakit karena nggak punya uang. Kalau sekarang? Tapi karena sekarang dia sudah menjadi peserta BPJS, sakit sedikit saja. Langsung ke rumah sakit? Untuk di rumah sakit. Akibatnya rumah sakit jadi penuh. Lalu antriannya jadi panjang. Jadi itu alasannya? Itu alasannya. Sehingga sekarang ini yang terjadi bagaimana kita menambah jumlah rumah sakit dan mendekatkan akses nanggungan sehatan kita. Kasus Mas Ikang Fauzi itu terjadi di mana-mana. Dan itu menjadi tanggung jawab antara rumah sakit dan BPJS. Sehingga BPJS dia punya dua tanggung jawab tuh. Namanya kendali biaya. Karena dia membiayai semua rumah sakit. Atau pasien yang masuk rumah sakit. Tapi dia juga harus mengontrol mutu rumah sakitnya. Jangan sampai di bawah standar. Kalau rumah sakitnya itu di bawah standar, maka BPJS akan cut. Kerjasamanya diputus. Oh itu konsekuensinya? Itu konsekuensinya. Rumah sakitnya akhirnya sekarang mau nggak mau tergantung pada BPJS. Karena sumber pembiayaan jadi BPJS. BPJS itu sudah menekan masa tunggu jangan sampai lebih dari dua jam. Mulai dari edak datang, daftar, periksa, lab, dapat obat. Itu nggak boleh kurang dari dua jam. Oke, semoga pengalaman Om Ikang Fauzi ini bisa jadi koreksi buat BPJS ke depan. Karena katanya pelayanan standar ini, koreksi ini, nantinya akan berlaku paling lambat di 2025. 2025 harus sudah dilaksanakan secara serentak. Bener kan Pak? Ya, itu tadi yang Ikang Fauzi ya. Nah lalu dalam hal perbaikan layanan kesehatan itu kan ada dua isu. Nomor satu akses, nomor dua mutu. Akses harus lebih dekat. Oke. Karena ini menjadi sumber ketidakadilan sosial di bidang kesehatan. Maksud saya begini, orang miskin rata-rata tinggal di daerah-daerah pedesaan. Nah orang pedesaan itu, dia jauh dari layanan kesehatan. Orang melura lah, itu kalau rujuan dia ke Semarang, ke Solo. Ya betul. Dia ke Solo, ke Semarang, butuh transport, butuh minum. Jadi karyanis penuh banget ya? Penuh. Jadi di kota-kota besar penuh. Tapi di kota-kota kabupaten kurang. Oke. Padahal ini orang miskin loh. Orang miskin yang bayar loh BPJS. Iya betul. Ketika dia bayar, dia memperoleh layanan loh ya. Iya setuju. Lalu kalau layanan dia harus ke kota, dia tambah kos lagi loh. Oke. Lalu orang kota, notabene menengah. Orang kota kan lebih mampu lah daripada orang desa. Dia lebih dekat aksesnya. Dia nggak keluar banyak. Jadi Indonesia ini soal akses. Justru ada ketidakadilan sosial. Nah ini nggak adil. Berarti itu harus dikoreksi. Oh iya lah, itu soal akses ya. Lalu soal pertanyaanmu, Chris. Kelas rawat, inap, standby. Nah ini kan upaya kita untuk menestandarkan mutu layanan. Jadi satu akses, dua mutu. Kan sudah bukan rahasia umum bahwa layanan tadi nunggunya lama. Kalau sakit, ruangannya nggak manusiawi. Iya. Panas. Betul. Kamar mandinya jauh. Iya. Coba sampaikan terus Pak curahan hati masyarakat pengguna BPJS. Ada laki-laki sama perempuan campur. Ini akibat dari rawat inapnya tidak standar. Nah nanti ini distandarisasi. Oleh karena itu, sudah menjadi komitmen komis 9, ruang rawatnya ini harus distandarkan. Maka disebut dengan kelas rawat, inap, standar. Nah lalu muncul pertanyaan, yang distandarkan kelas berapa? Kan ada kelas 1, ada kelas 2, ada kelas 3. Ada pendapat, oh kelas 1 ada kris untuk kelas 1. Ada kris kelas 2, ada kris kelas 3. Tapi dalam undang-undang, yang menjadi kewajiban negara itu sebetulnya adalah pelayanan kesehatan dasar. Maksudnya itu? Kebutuhan kesehatan dasarnya yang distandarkan. Oke. Oleh karena itu, kita memilih bahwa semua peserta BPJS, ketika dia sakit, dirawat di rumah sakit, dia memperoleh layanan yang sama kelasnya, namanya kelas standar. Oke, nah itu soal kris, soal BPJS, panjang banget ternyata penjelasannya ya. Nah kita mau membahas naturalisasinya kapan? Setelah jeda ya, jangan kemana-mana, tetap di Sudu Dengar Parlemen. Kembali lagi di Sudu Dengar Parlemen, tentunya masih sama Nadya Kanaya dan Pak Edi Wuryanto. Gimana nih pendengar Radio Republik Indonesia ke pendengar Radio Parlemen dan TV Parlemen, dan Youtube ya TV Parlemen tentunya, masih penasaran soal naturalisasi? Kita bahas. Kita bahas Pak, naturalisasi dokter. Sebenarnya, seurgensi apa sih sampai harus mendatangkan dokter-dokter luar ke Indonesia? Apakah dokter di Indonesia kurang? Naturalisasi itu istilah yang tidak cocok sebetulnya. Pak Menteri salah itu. Salah ya? Karena itu sebenarnya kan mengadopsi dari... Dia mengambil analogi salah itu. Dari sepak mula. Naturalisasi itu kan lebih diarahkan untuk sampai dia menutup lama ke warga negara. Tapi soal dokter asing ini akibat kegagalan kita di dalam menyediakan dokter ahli. Sehingga, menjadi penyebab ketidakadilan sosial karena distribusi layanan kesehatan yang tidak merata di seluruh wilayah Indonesia itu. Itu utamanya di situ. Gini loh, misalnya ambil contoh ya. Belura nih, daerah Jawa Tengah paling timur ini belum pisahnya Papua ya. Iya. Jumlah penduduk dengan tempat tidur masih banyak penduduknya. Itu yang menyebabkan antri tadi. Iya, betul. Lalu orang, lalu Pak Bupatinya pengen mendekat rumah sakit. Iya. Punya tanah, punya bangunan. Tapi dokternya nggak ada. Memang katanya Indonesia ini masih kebutuhan dokternya sampai 100. Sehingga sampai sekarang sudah 2 tahun izinnya nggak keluar. Oke. Itu yang menyebabkan orang lura ini lari ke Semarang. Itu kan penyebab utamanya kan. Nah, ternyata dokter spesialis kita ini kekurangan sekitar 27 ribu. 27 ribu? Tau ya. Dan itu dokter-dokter ahli yang memang jantungnya hospital. Apakah ini menjadi alasan kenapa banyak dari warga negara Indonesia yang lari ke negara-negara asing juga? Negara-negara luar maksudnya? Salah satunya. Tapi sebetulnya lebih ditujukan untuk memenuhi hak rakyat tadi. Ini saya kasih ilustrasi ya. Saya ini punya pasien sekarang nih, di tabel saya nih ya. Dia harus operasi bedah otak. Oke. Dia sudah 2 bulan. Oke. Dia punya tumor otak. Pusing. Sotiabori pusingnya nggak ketolok. Tapi sampai saat ini masih antri diurutan ke-76. Kapan dioperasi belum dijadwalkan. Hanya gara-gara dokter bedah sarafnya sedikit. Pertanyaannya, apakah rakyat seperti ini mau kita biarkan? Inilah yang kemudian. Kalau ini nggak, mana yang mau kita biarkan? Ini rakyat mau kita biarkan? Atau kita datangkan dokter ahli dari negara lain? Opsi pilihannya itu. Pilihannya itu. Ini bukan naturalisasi. Tapi gini Pak, kita kan punya dokter-dokter yang lulusan luar negeri juga. Dan sebenarnya bisa loh diambil ke Indonesia untuk menutupi kekurangan dokter ini. Nggak cukup. Nggak cukup. Jadi dokter diaspora kita, dulu kan agak sulit nih masuk. Nah sekarang kita permudah nih. Yuk pulanglah, baliklah semua. Tapi tidak bisa menutup kekurangan 27 ribu itu. Kalau ini nggak segera kita selesaikan. Saya dalam waktu 10 tahun nggak yakin itu. Rakyat NTT, Papua, Maluku, dia bisa menikmati lain sejatan. Orang Kalimantan Selatan masih harus terbang ke Jakarta, ke Semarang. Untuk operasi. Ini high cost. Dan itu juga mirip penyebab. Mengapa orang Sumatera Utara lari ke Malaysia, ke Singapur, ke Thailand, orang Aceh lari ke sana. Nah yaitu karena kan nggak mungkin orang sakit ditunda. Dia harus sembuh dong. Belum lagi tadi pertanyaannya. Ini tahu Singapur, Malaysia, Thailand, jumlah penduduk Indonesia banyak. Hospital di Indonesia masih nggak bisa meng-cover penduduknya. Ini pasar tinggi. Iya betul. Maka dia, tiga negara itu mengembangkan apa yang disebut dengan medical tourism. Hospital itu bagian dari turism. Yuk sekarang misalnya ngeluh di sini, di kontak melalui IT-nya salah satu rumah sakit di Singapur atau Malaysia atau Thailand. Kamu itu langsung ditangkep, langsung dirayu, dikasih. Kamu datang nanti ke sini, layanannya ini. Kira-kira nanti dilakukan ini. Lalu biayanya sekian. Ketika kamu datang ke bendara, bisa kami semput. Nanti pulangnya kami follow up care. Yuk lari nggak? Iya lah. Kalau yuk punya uang. Mencari sesuatu yang jauh lebih jelas dan pasti dong. Iya. Yang nyaman dong. Orang kalau udah menyangkut sakit itu akan melakukan apa saja untuk sembuh. Oke, sekarang saya mau tanya Pak. Sebenarnya secara kacamata Bapak, Bapak sudah pernah mengunjungi semua rumah sakit yang ada di Indonesia ini kan. Pelayanan kesehatan di Indonesia seberapa parah? Iya rata-rata kurang baik ya. Rata-rata. Iya fasti-fasti lah. Tapi ya dengan sekarang, ya satu tahun, dua tahun terakhir ini dengan komitmen BPJS, UHC kita sudah mulai penas. Nah sekarang rumah sakit banyak yang menyesuaikan. Jadi kekurangan kita yang paling parah adalah pada dokter spesialis. Mencapai angka 27 ribu itu tidak mudah. Maka salah satu caranya adalah mendatangkan dokter dari luar negeri. Itu pun dalam menandang kesehatan. Kita tidak mau tergantung pada mereka. Artinya kita batasi strik. Untuk masuk ke Indonesia, itu ada empat tahapan yang harus mereka lalui. Pertama di selesai administrasi. Kuliahnya di mana, perguruan ini kredibel atau tidak. Yang kedua, diuji kompetensi. Lulus sama tidak, sesuai dengan standar dokter Indonesia sama tidak. Yang ketiga, suruh adaptasi di rumah sakit dulu. Oke? Yang keempat, dia harus bisa bahasa Indonesia. Yang kelima, dia hanya boleh kontrak dua tahun. Setelah itu hanya bisa diperpanjang sekali. Setelah itu dia harus balik ke negaranya. Jadi praktis paling lama hanya empat tahun. Kan ini bukan naturalisasi. Jadi kita harapkan mereka itu ada alih teknologi, ada alih ilmu pengetahuan. Itu loh. Itu udah terasing. Yang kedua, diaspora kita tarik. Yang ketiga, pendidikan dokter spesialis kita perlu banyak. Dulu orang miskin kan susah jadi dokter spesialis. Jadi dokter spesialis ini kan kok di Indonesia mahal. Di Indonesia hanya ada 22 FK yang mencetak spesialis. Dan itu produksinya nggak terlalu banyak. Maka sekarang di undang-undang kita itu kita buka lagi jalur yang berbasis hospital. Jadi rumah sakit pendidikan, tipe A milik pemerintah atau milik swasta yang memenuhi syarat, itu diizinkan untuk membuka pendidikan spesialis, lalu bekerjasama dengan universiti. Biasiswa yang dulu susah masuk, sekarang dikasih biasiswa. Terutama di daerah-daerah terpencil. Itu sampai jenjang. Kan biasanya kalau kedokteran kan kedokteran dokter secara dokter umum dulu, baru spesialis. Nah ini biasiswanya sampai ke dokter. Sampai ke spesialis. Sampai sub-spesialis. Sampai filosif. Dulu LPDP Mbak Nadia itu susah untuk pendidikan profesi seperti dokter spesialis. Menku, menibu sama menka sudah agreement. Oke lah, ini kita butuh. Kita kasih biasiswa baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kita utamakan yang daerah-daerah terpencil. Kalau mereka selesai spesialis, dia punya komitmen balik lagi ke daerahnya. Karena selama ini, yang sekolah dokter spesialis itu rata-rata dari Jawa. Mereka enggan ke Maluku, ke NTT, ke Papua, ke Kalimantan. Lalu mereka hidup di daerah-daerah terpencil. Enggan. Sudah menikmati fasilitas Jakarta. Ya, balik lagi. Nah, kita mau break dulu nih. Karena sudah dikode. Padahal lagi semangat-semangatnya nih Nadia mau menanyakan. Memang dengan adanya naturalisasi dokter ini, apakah akan menjawab tantangan-tantangan dari pelayanan kesehatan di Indonesia? Jadi jangan kemana-mana ya. Kita jawab setelah jidah. Tetap di Sudu Dengar Parlemen. Balik lagi di Sudu Dengar Parlemen. Tentunya masih sama Nadia Kanaya dan Pak Edy Wuryanto. Masih membahas soal naturalisasi yang sebenarnya Pak Edy tidak setuju dengan kalimat naturalisasi kedokteran. Terus apa dong maunya dok? Ya, dokter asing masuk aja. Oh, dokter asing masuk. Biar diketahui dia dokter asing. Tadi Bapak sudah menyentil soal medical tourism. Apakah Indonesia harus melakukan hal yang sama untuk bisa bersaing dengan rumah sakit-rumah sakit yang ada di luar negeri? Karena kan memang kita tahu kalau dari Indonesia sendiri banyak banget nih yang lebih memilih untuk berobat ke luar negeri. Jadi daya saing rumah sakit terutama ya menuju standar internasional ini yang dinaikkan. Nah, di Indonesia, rumah sakit Indonesia yang sudah standar internasional itu bisa dihitung jari. Saya bisa indikator itu bisa saya lihat dari Joint Commission International Accreditation. Itu sebagai daya saing bahwa ini hospital standar internasional. Ini kalau sebagian besar hospital kita itu sudah mencapai tahap ini, berarti layanannya bagus. Tapi untuk mencapai medical tourism, itu naiknya lebih tinggi lagi. Apa aja? Ya, dia sudah harus mencapai smart healthcare. Ya, layanannya bagus, hospitality-nya bagus, lalu traffic komunikasinya bagus, prarumah sakit, pasien sudah dipandu sampai ke rumah sakit, dilayani dengan standar yang baik, dengan semua SOP dengan baik. pulang diantar sampai bandara. Sampai se... Di rumah pasiennya di follow up care. Oh iya? Oh iya, melalui monitoring digital. Diharapkan orang berubat itu tidak hanya sekedar mencari pengobatan, tapi mencari kepuasan, mencari penghormatan. Soko-soko nanti untuk yang hanya medical check-up itu, dia bisa sambil jalan-jalan di sana. Hospitalnya disediakan lingkungan yang baik. Ada hotelnya bahkan beberapa. Itu medical tourism. Indonesia sendiri sudah ada atau mungkin ada rumah sakit yang sudah menuju ke medical tourism, Pak? Pemerintah menyiapkan itu di Bali melalui BUMN. Bekerjasama dengan beberapa hospital yang sudah standar internasional. Diharapkan Bali ke depan menjadi pilot project untuk medical tourism mencegah, jangan sampai orang ke luar. Lalu mestinya kayak Sumatera Utara, Aceh, yang berbatasan dengan Singapura, Malaysia, Thailand ya, itu mestinya dicegah di situ. Nah kita ingin itu. Nah persoalan itu kan kembali ke dokter ahlinya. Kalau teknologi, alkes, alat-alat medik yang mahal, berapapun kita bisa beli cepat. Tapi SDM itu lama. Saya pernah membaca kalau ada kayak persatuan dokter-dokter yang sempat kuliah di luar, terus dia tidak memiliki izin. Susah untuk mendapatkan izin prakteknya itu, Pak. Ikatan dokter yang tidak memiliki izin praktek, gitu lah intinya. Teman-teman di kolegium kedokteran harus membuka diri. Kan banyak kritik tuh. Sekolah menjadi dokter spesialis, di situ susah. Iya. Mohon maaf ini harus saya sampaikan ya. Yang kuliah di dokter spesialis itu biasanya, anaknya dokter spesialis. Iya, banyaknya seperti itu. Oke, jadi kolegium kita harus bongkar ini. Maka di Undang-Undang Kesehatan, pengaturan pendidikan dokter spesialis dan sub-spesialis, sekarang tidak hanya kolegium, ditambah dengan konser kedokteran Indonesia, lalu ada Kementerian Kesehatan, dan ada Kementerian Pendidikan. Ini yang mengatur tentang sistem pendidikan spesialis. Yang dulu hanya ada di Universiti mengalami Fakultas Dokteran yang produksinya terbatas. Sekarang kita beri kesempatan rumah sakit pendidikan, terutama dari rumah sakit tipe A. Milik pemerintah terutama. Kita beri kesempatan menyelenggarakan pendidikan dokter spesialis. Bekerja sama dengan Universiti. Di bawah empat tadi itu, kolegium, konsil, Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan. Ini untuk mempercepat dan menjaga mutu agar satu standar pendidikan spesialis. Yang berbasis hospital, itu diutamakan bagi anak-anak dari daerah yang pinter, tidak mampu, boleh, tapi dia mau balik ke daerahnya, itu kita utamakan. Berarti ada stretching kalau dia harus kembali ke daerahnya gitu? Karena kalau ini yang kuliah orang Jawa, nanti begitu dia ditetapkan di Ambon, setahun nanti balik Jawa lagi. Ini dalam rangka untuk mempercepat akses distribusi layanan kesehatan yang merata di seluruh wilayah Indonesia. Karena problem utamanya dokter spesialisnya menumpuk di Jawa. Tapi ketika dia menikmati beasiswa, dia harus wajib balik. Kalau dia nggak balik, balik lagi, atau dia ikatannya belum selesai, STR-nya dicabut. Oh gitu? Ada sanksinya, IJ-nya dicabut. Emang enak. Untuk memperkuat ya? Iya lah, dia menikmati uang negara, dia harus mengabdi pada negara. Ada konsekuensinya. Termasuk yang di luar negeri juga kan, Pak? Termasuk yang di luar negeri. Harus kembali ke Indonesia? Betul. Nah sekarang, sumasta boleh ngasih beasiswa. Misalnya rumah sakit PKU Muhammadiyah. Muhammadiyah kan juga punya peta mau dirikan rumah sakit di mana. Dia boleh mengirim dokternya untuk kuliah ambil spesialis di hospital. Penempatannya tergantung Muhammadiyah. Atau pemerintah daerah yang duitnya cukup, jangan hanya mengandalkan RPDP. Kalau Bupati uangnya sisa, mau investasi kesehatan, dibiayai pakai PPD. Oke, Pak. Terakhir, apa yang nantinya akan ditekankan ketika, kan ada rapat lagi nih dengan Kementerian Kesehatan tentunya dong. Dengan kata-kata naturalisasi itu mau diluruskan atau mungkin ada sesuatu yang mau ditambahkan lah dengan pelayanan kesehatan, dokter asing, BPJS mungkin. Ya, naturalisasi menjadi persepsi negatif. Kalau ngambil dokter asing, ya ambil saja. Tapi dengan sistem yang tadi yang seleksi yang ketat itu ya kan. Karena ujung-ujungnya keselamatan pasien. Yang kedua, BPJS harus memang kendali mutu, kendali biaya. Dia harus trik mutunya itu, jangan sampai bisa ditawar. Oke. Lalu menjadi punya kewibawaan bagi rumah sakit yang memberikan pelayanan di bawah standar. Dan jangan ragu-ragu mengkat kerjasama ketika rumah sakitnya di bawah standar. Oke. Yang ketiga, hospital kita ini harus betul-betul sekarang ini dirubah. Agar lebih manusiawi. Hospital yang hospitality-nya oke gitu ya? Hospital yang hospitality-nya oke. Para dokter perawat mindset-nya dirubah. Ini bukan kaum menengrat, tapi kaum pelayan. Oke, betul. Daya saing hospital kita ini tidak hanya dalam negeri, tapi luar negeri. Ada peningkatan daya saing layanan kesehatan kita di kawasan ASEAN. Oke, jadi mungkin ini bisa menjadi pemacu buat Indonesia segera bergerak memperbaiki pelayanan kesehatan kita. Baru 200 triliun uang kita tidak mengalir ke luar negeri. Oke, terima kasih Pak Edi Wuryanto sudah meluangkan waktu menemani Nadia ngobrolin soal kesehatan di Indonesia. Terima kasih juga buat pendengar Radio Republik Indonesia, Radio Parlemen, Pemirsa TV Parlemen, dan YouTube TV Parlemen tentunya. Akhir kata Nadia Kanaya, Pak Edi Wuryanto, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas udur diri. Pamit dulu. Sampai ketemu di Sudu Dengar Parlemen episode selanjutnya. Bye. Bye-bye. di Sudu Dengar Parlemen. Bye. Terima kasih telah menonton!